12 Desember 1992 menjadi catatan kelam sebagian besar penduduk Kojadoy di kecamatan Alok Timur, Nusa Tenggara Timur gempa bumi berkekuatan 7,8 skala liter yang disusul tsunami setinggi 36 meter menghancurkan rumah di pesisir pantai Flores seribu bangunan hancur, 2.100 nyawa melayang dan 500 jiwa menghilang hingga kini bahkan desa seluas 4.500 km persegi ini sempat menghilang di telan tsunami inilah warga Kojadoy yang hidup di tempat terisolir di bagian Nusa Tenggara Timur dahulu tempat tinggal mereka sempat dilululantahkan bahkan tenggelam di terpas tsunami beberapa tahun silam namun kini mereka kembali bangkit untuk menata kembali perkampungan mereka tapi bagaimanakah kehidupan mereka kini? pemirsa inilah salah satu poten kehidupan yang patut anda simak di bumi Indonesia pun 20 tahun berlalu namun desa kecil Nan Elok ini masih belum dapat pulih seutuhnya hingga kini Kojadoy masih berkredikat sebagai desa rawan bencana butuh waktu yang cukup panjang dan usaha yang tidak sedikit apalagi desa yang mayoritas merupakan orang buton ini hidup di kelilingi laut flores yang memiliki gelombang energi yang besar bahaya lain pun mulai mengintai setiap tahunnya Kojadoy mengalami abrasi yang mengancam kehidupan warga di pesisir laut wilayah desa yang terpisah menjadi dua pulau juga menjadi kendala yang tak kalah pelik Kojadoy dan pulau besar dipisahkan oleh selat sepanjang 800 meter sebelum tsunami melanda seluruh pusat pemerintahan desa terletak di Kojadoy namun kini semua berpindah ke pulau besar sulitnya transportasi memaksa warga Kojadoy membuat sendiri jembatan dari batu karang sepanjang 800 meter inilah satu-satunya jalan penghubung yang digunakan hampir 1500 jiwa yang mendiami Kojadoy pemirsa lelah sekali melewati jembatan berbatu ini karena sudah cukup panjang sekitar 800 meter batu-batu karang ini juga tajam dan cukup licin akses jembatan yang belum memadai memang menghambat perjalanan terutama bagi siswa yang setiap hari menempuh jalan hingga sampai keseberang sana tak ada jalan yang mulus di sepanjang jembatan melangkah saja saya harus ekstra hati-hati jatuh di antara karang tajam atau tercepur ke laut menjadi resiko setiap langkah saya setiap pagi rombongan pelajar ini bersama-sama melewati jalurnya dari jauh tampak sekolah yang menjadi tujuan mereka dengan dikelilingi hijaunya hutan di pulau besar untuk sampai keseberang kami hanya bisa berbaris sambil berjalan kaki setiap hari lewat sini ke sekolah sekolah masuk jam berapa? jam 7 jam 7 kamu dari rumah jam berapa? jam 6 jam 6 terus sampai di sana perjalanan berapa jam? setengah jam setengah jam setengah jam menyusuri jembatan ini lalu ini kan batunya karangnya tajam-tajam nih kamu gak kesulitan melewati ini? kesulitan kesulitannya di mana? jarak mau jatuh picin mau jatuh terus kalau airnya pasang ini jembatannya gak kelihatan bagaimana dong? sepatu bukan sepatu harus pelan-pelan ternyata begitu sulit sekali dan ini masih jauh masih harus di ujung lagi lewat air dan gelombang pasang memang menjadi kendala setiap kali melintasi jembatan ini batu karang dan batu kali yang telah tersusun mulai mengikis dan membuat jembatan yang dibuat dengan kekuatan swadaya ini harus sering diperbaiki ini batu karang ini untuk apa ini? selalu untuk memperbaiki jembatan ini? kalau banyak yang runtuh ke bawah kita ramai-ramai kita perbaiki lagi membuat jembatan ini siapa? di bawah warga di sini? warga di sini masyarakat di sini semua jadi warga di sini juga yang menggunakannya? kita kan semua menggunakan anak semua ini setiap hari harus diganti dengan karang yang baru? tidak lalu berapa lama sekarang? tidak tentu juga kadang tergantung kalau pas angin kuat om bakto ini jatuh semua ke lantai jadi tunggu sudah semakin mengikis gitu ya baru dituin kalau begitu air pasang boleh ini bagaimana? lalu gak bahaya dengan warga yang melintas? tidak juga pelan-pelan kita jalan tapi kan ini kan tajam-tajam ini dan licin ini tidak ada yang terluka warga ini lewat sini selama ini tidak juga karena kita jalan pelan-pelan resiko dan bahaya tak lagi mereka pedulikan bukan menantang namun karena tak ada pilihan inilah satu-satunya cara mereka untuk bisa mendapatkan kehidupan yang layak setiap pagi dan sore ketika air mulai surut menjadi waktu yang terbaik bagi warga Kojadoy untuk bisa memperbaiki jembatan tapi memang selalu ini selalu bersama-sama selalu beramai-ramai untuk memperbaiki jembatan kompak sekali ya untuk warga Kojadoy jembatan yang rusak karena mereka sendiri yang membangun mereka juga yang menggunakannya jadi mereka wajib memelihara tidak ada bantuan dari manapun hanya warga sendiri sudah sekian lama ini patut sekali dicontoh kekompakan mereka dan juga giatnya mereka bagaimana membuat jembatan sepanjang 800 meter ini terima kasih